Hari ini tadi saya dapet klien yang nanya ke saya, gini kira-kira Mas Wahyu, kok dulu saya pernah diterapi ketek-ketek di tempat yang lain gitu ya Tempatnya rame gitu, tempatnya rame Cuma ditanya, sakitnya apa? Habis tanya sakitnya apa, langsung suruh tiduran langsung diketek-ketek-ketek gitu Dan menurut si klien saya tadi, apapun penyakit si kliennya gitu kan Kliennya banyak dan beda-beda ya, apapun yang kliennya itu terapinya ya mirip-mirip gitu-gitu aja gitu Jadi mau sakitnya A, diterapi dari kepala sampai bawah itu ya gitu Mau sakitnya B, diterapi ketek-keteknya di posisinya seperti itu, tempatnya seperti itu Pokoknya semuanya mirip gitu katanya Dia nanya, itu benar enggak Mas Wahyu? Terus terang ini disclaimer dulu ya, jadi ini saya tidak menjelekan siapapun Karena bisa saja itu metodenya dia Istilahnya itu namanya metodenya ngebom Ngebom itu adalah apapun sakitnya yang ditreatmen seluruh tubuh Itu artinya ngebom Itu juga enggak masalah sebetulnya Asalkan memang itu metode dia Bukan karena dia tidak tahu caranya ya Tapi memang karena metode dia Itu yang pertama adalah karena ngebom Yang kedua adalah Karena dia itu tahu terapinya karena cuma lihat dari medsos Karena memang banyak yang sekarang ini bisa terapi ketek-ketek itu Karena mereka belajarnya dari medsos, dari Youtube, dari Tiktok Ini saya enggak nyalakan orang belajar dari Youtube atau Tiktok ya Karena malah sebetulnya saya sarankan juga untuk belajar dari Tiktok Tapi harus belajar Ininya dulu apa namanya Dasarnya dulu Kalau kita cuma tinggal nyontek aja Tapi tanpa tahu dasarnya Nanti kita enggak tahu nih Oh narik kepala itu gunanya untuk apa Terusnya ngertekin tulang punggung atas itu untuk apa Tulang punggung bawah itu untuk apa Mana sih yang harus dipencet Mana sih yang boleh diterapi Mana sih yang enggak boleh diterapi Jadi ketika kita nyontek ya enggak apa-apa sebetulnya Dan itu saya sarankan buat teman-teman yang mau belajar terapi ketek-ketek Tapi sebelum nyontek di Youtube, di Tiktok Harus tahu dasar dulu Jadi supaya nanti nyontek itu bukan nyontek buta Cuma nyontek gerakan aja Tapi harus tahu Nyontek itu strukturnya seperti apa Jadi nyontek itu harus ada hasilnya Jangan nyontek cuma gerakan aja Karena ini adalah tanggung jawab kita terhadap klien Karena klien datang ke kita, bayar ke kita itu Untuk mencari kesembuhan Bukan cuma mau denger surat ketek-keteknya Nah jadi untuk menjawab yang ibu tadi ya Saya bilang bahwa Atau mungkin itu metodenya orangnya Atau mungkin memang dia belajarnya Dari sumber yang tidak terstruktur Ataupun cuma dari medsos aja